kenapa lama sekali kau orang bodoh tolong saya lah tolong saya ada segala tolong saya di tangan saya saya mau lepas tolong saya kena pedang kenapa kau lama sekali tidak mau membantu saya saya sudah menyerah pidaksa sudah saya bilangin apa-apa perlu rencana seharusnya kau itu memanfaatkan keadaan saya sudah berusaha untuk menyerah pidaksa tapi kau tidak memanfaatkan keadaan itu kata siapa ini ditolongi saya tidak cepat saya tidak ada tabib siapa yang membuatmu seperti ini panglima dari pulean pulean makanya nih makanya jadi anak itu jangan tambeng disini kau tidak perlu banyak berbicara cepat obati tangan saya itu kayaknya tangga sakit justru kamu yang oh bodoh sekali kau kok sekuat di dalam tangan terkena pedang sedikit kau mau mengobati saya atau tidak potong sekalian bapak cepat set potong sekalian buka tanganmu paling ini misalnya di hilangin sekalian saya sudah mengalihkan perhatian kenapa kau tidak mau membantu saya iya sabar Arya kami akan membantu saya juga membantu kalian untuk membunuh Pita Aksa kalau mau melakukan melakukan sesuatu kamu harusnya rundingkan terlebih dahulu saya sudah berunding saya sudah membicarakan permasalahan dengan seluruh pasukan saya nah salahnya disitu kamu sudah benar-benar ketemu kita dari nama teman nama pasukan cepat daripada kau berbicara yang tidak jelas seperti itu kau bantu obati saya saja saya bukan Tabib disini jadi saya nggak bisa kalau potong sekalian saya bisa Assalamualaikum Tabib Puan Jin ini ada anak durasa tungguin ya tungguin alhamdulillah hei cepat Tabib cepat obati ini kamu kamu berbaring dulu berbaring berbaring Tabib semuanya 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 ah salah salah maning lah anak yang sedang terluka tapi mohon maaf ini kan tangannya terluka tapi tangannya dibotong tangan semuanya Tabib cepat obati jangan berdiri saja disitu aku minta tolong apa ya Tabib ada jengkel aku belum tahu itu ya melihat pasien yang seperti ini biasanya pasien itu melemah tidak tolong bukan saya ingin dengar kain bukan saya ingin dengar kain jangan banyak bicara Tabib sudah jangan banyak bicara Tabib cepat cepat obati saja cepat bukan saya mau ngobati itu harus ikhlas bukan jika seperti ini bagaimana nanti saya bayar bukan masalah bayar saya tidak akan membayar tidak akan sampah dengarin itu hari aman sampai kalau kamu marah-marah terus minta maaf lah cepat tempat obat ini terlebih dahulu kok bertemu dengan saya Tabib iya maaf iya cepat obatin iya maaf iya saya percaya Tuhan Tabib kenapa kau mengundang Tabib yang seperti ini aduh malah malah menghinap kecilnya oke wis 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 mana ini kalau bukan ini teman saya memakai saya melihat pasien seperti ini sudah saya kasih racun rase tau gak rase enggak sekalian garangan rase itu Tabib 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 biasa kena kontrol aja bisik bangsat kau datang ke sini itu untuk menunjang untuk mengobati bukan untuk mengobati seperti itu sempat obati pelan-pelan oke untuk tambahin itu harusnya manut nurut iya dibilangin dari kemarin diem kok menurutnya dibilangin dari kemarin pelan-pelan abis ini memang parah sekali oh iya potong sekali yang benar saja kau ini masih untung saya memegang lukamu telat sedikit busuk semua ini wudun-wudun sudah ada di dalam iya memang matut ini langsung menimbulkan wudun bisa menjalan penjelasannya itu nanti saja obati terlebih dahulu daripada itu semakin menyebar ya wisko-wisko tahan laranya ditahan percaya baik saya tidak menyerang sendirian bunuh diri saya tidak menyerang sendirian saya tentunya menyiapkan rencana dan menyiapkan pasukan mana pasukanmu pasukan sudah ditarik mundur semuanya untung saya dalam perlarian saya melihat kalian kalian itu terlambat bodoh jajaran tua gerak aja lambat keinget kata-kata mas hebat apapun pasukan kalau dipimpin pimpinannya kayak gini mas kawin lagi kau megang sakit jangan kapan namani ngelarani makhluk semoga kau topat ada yang segala ada yang segala wih tahan kamu bisa dijerat menyerat nyebar kenceng baik-baik jerat mati ya kena diam saya hampir saja mengalahkan seluruh pasukan yang disewa oleh pintasa labutinnya kamu yang kalah ko saya lengah saya mau mendekat saya sudah mau apa sekali pelan-pelan saya sudah mau berhadapan dengan ayah saya saya disayat menggunakan pedang yang disikan dengan racun ah presek dia menyerang dari belakang ah tahan tahan pelan-pelan tapi orang tua bodoh jangan kau angkat tanganmu jangan sampai ini sama dadamu lebih rendah ini sengaja saya kosongkan biar tidak ada darah yang ada disini bagaimana mungkin tidak ada darah di tangan yang ada nanti tangannya akan justru jika ada darah disini ratunya sangat cepat menyebar saya kosongkan terlebih dahulu biar wudun-wudunnya itu kempes tinggal manut murut sama berarti kok pasukan sudah mundur semua pasukan sudah tarik mundur karena penyerangan yang setelah tiba-tiba itu sekarang mau nyerang lagi kok kondisinya seperti ini ya gak bisa mimpi di siang bolong namanya sudah dibilangin dibilang loh untuk racun merasa namanya bentar lagi mau enggak luk sovelen ini sovelen penyerangan gagal malam ini pelan-pelan tapi pelan-pelan itu luka jika kau tadi bergegas datang dan membantu saya mungkin tidak saya sudah mati saya tidak mau kenapa kau kenapa kau gigit tidak tahu diuntung tidak tahu kira-kira umurnya berapa hari lagi tuh kamu kalau bisa minum itu racun sudah dibilang itu racun rase jika kamu terus ngeceh ngeceh itu kamu sejamnya bisa semudar nah kalau kayak gitu racunnya nggak nyebar kenapa jadi lemas tapi penyerangannya gagal kamu terluka kita melakukan penyerangan kedua kali kau sudah tidak berdaya kalau yang bodoh saya sudah benar-benar membopi buta di markasnya pidaksa dan saya sudah berhadapan secara langsung dengan pidaksa jika kau ada disitu mungkin kau bisa melindungi saya kau bisa memberitahu terus saya posisi ada serangan yang datang nggak usah jadi tuh kayak orang pensiunan lah yang bisa nyanguin-nyanguin sejarah contohnya malah kayak gini dia salah sih mas jadi Bobi buta ya nggak bisa dilihat teman-teman lu kebobakannya enak gimana bagi babi gue sih kau melakukan apain kasihan teman saya digubut lembut di dalam bukan urusan saya orang tua boto wah tapi kan lukah menung itu ngergesin berarti iya terlalu ngebe kenapa tahan saya mati rasa tahan tuh betah diam di bang mulut kamu yang mati rasa alih pelan-pelan kok berarti kayaknya biasa pengibin tau rasa kok kamu aja beresah dibungkit tetap punya pelan-pelan ini jangka yang enak kayak dulu ini sovel bib sovel ini bok yang ada di tangan itu memang saya ikat mengebeli penahan agar tangannya tidak turun ke bawah jangan sampai turun sampai lebih rendah dari datanya obatnya kayak gini terus sampai kapan itu ya nanti jika ini sudah bersih bagi darah akan naikkan lama-kelamaan tangannya bisa digerakkan Hai kau dengar atau tidak Oh iya Hai dengar lain terima kasih serinta mendingan terima kasih bayaran berapa biar nanti saya bayar mahal kau betul-betul maka bayaran berapa yang mau inginkan audit transfer ini dip ini rempuknya sama ini saja kalau bukan temanku ini untuk apa yang ada disini tapi itu buat penahan agar tangan tidak turun kalau turun sampai ke bawah dadamu Hai satunya hari akan naik lagi ini sudah mendingan saya sudah bisa melakukan peperangan lagi itu nanti bisa-bisa ketulang lama-kelamaan budunya itu meledak bosok kamu Hai saya duduk tapi tolong pantas tapi tangannya di atas jangan sampai di atas Oh ini menyusah sekali nih doh Atau saya cepat nanti tangan busuk kecak aku dengan bahwa memang ini yang di kaki sama di tangan kepala yang di tangan ini ujung semat Oh ke apa ini yaitu saja pesan saya jangan sampai di Hai Yahya Tuhan habib paling ini tahu terima kasih ya Hai ini berapa bayarannya Tafib saya tidak mau itu sudah dikasih sobat untuk terima kasih saya sehat silahkan tapi terima kasih nanti untuk bayarannya bisa menyusul terima kasih tapi itu saya habis jaring 60 maka jauh kemas Oh iya makasih pep Walaikum Waalaikumsalam nih kok jangan banyak ngomong saya mau ngomong sama kamu yang ada apa sekarang kau tahu sendiri akibat itu sudah jangan dibahas lagi itu sudah terjadi ini juga karena kesalahanmu juga kau datang terlambat kau datang di waktu yang kurang tepat coba saja kau datang di waktu yang tepat mungkin itu permasalahan sudah selesai ah pelan-pelan jika kau datang di waktu yang tepat mungkin ini semuanya sudah selesai oh pita sudah mati yang ada sekarang keterlambatan kamu datang kau malah masih berada di sini ini aja Ria kamu ceritain kondisi yang di sana bagaimana Hai itu tidak penting yang terpenting sekarang kita harus benar-benar menget mencari tahu mengenai kelemahan dari kota kita itu kita harus mencari keluarganya dari pidaksa yang mengetahui mengenai kotak hitam itu karena saya sudah berusaha menyerang dari jarak jauh untuk mengincar kotak hitam itu akan tetapi tidak terkena sedikitpun mas pingin senternya Mas maksudnya ini ini gara-gara emosi pikiran cernih tidaklah datang ibu mulo yang tahu ibu ibu senak ibumu yang dikawinin sama kamu pacar ibu mau bagaimanapun juga ibumu telah tinggal lama dengan ayahmu dulu ketika cinta-cintanya pasti bisa bercerita biasanya kalau orang cinta itu semuanya diceritakan rahasia-rahasianya kenapa kau tidak menyampaikan itu dari kemarin bodoh sekali kau eh kau yang emosi langsung pergi main lonong aja saya mempersiapkan rencana nah jika kau memang mengetahui yang itu kau bisa sampaikan bisa kau sampaikan kepada anak buah saya bisa kau menyampaikan kepada ibu saya menanyakan secara langsung bodoh sekali kau ini eh ini tuh malah bodoh-bodoh ini eh ngomong yang benar Yoda mana pacarmu bawah sini eh kau bodoh atau bagaimana iya malu enak lo jangan sembarangan dengan saya malah tantang baik saya lah ini lagi orang berdaya saya lah saya tenaga yang seter kuras habis kau bantu panggil ibu saya lah eh eh kau yang nganggil sana eh bodoh tidak bisa diadalkan kau jadi manusia saya nggak enak takutnya ah percoba alasan takutnya itu Dhani nyepik-nyepik nah nyenggul barang yang itu malah randan sih randan-randan harus lu lho strong lho tolong ibu katang tapi nyamat ibu sih kalau sayang sayang dong sayang dong sayang bebe halo sayang iya cepat lah pak ibu sayang gitu ibu kau jangan salah menilai saya saya sudah tidak akan melakukan hal keji itu lagi halo keji apa saya tidak mungkin untuk bersitubur dengan ibu saya lagi ibu siapa yang menuduh kamu begitu ibu duduklah assalamualaikum ibu masih mau jaget ini adung timur ibu ibu alhamdulillah Arya sudah diobat ibu ibu bagaimana kera-kera manusia ini ibu mau orang tua bodoh ini datang terlambat tidak mau membantu padahal kita memiliki tujuan yang sama itu terkena ragun sehingga itu harus tangannya harus di atas gak boleh turun bu ini bahaya takutnya malah darahnya menjalar seperti itu ya ibu kau tanyakan sesuatu yang ingin kau tanyakan coba kau udah yang tanyalah kenapa papa harus saya kau berguna sedikit sih kenapa ya sudah berguna lah orang saya mau ngambil ibu sudah bajingan kau sekali-kali kau melecahkan ibu saya saya tidak akan biarkan kau hidup tidak mau melecahkan aja kamu kok kamu 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 bisa ngalahin kamu itu kau mau mulai jaga lah jika saya mau ngetahui itu ibu saya saya tidak akan melakukan itu bodoh enak bu bu yuran ini dari kotak hitam itu siapa pembuatnya dan fungsinya saya tidak tahu demi-kona 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 saja yang mengetahui kegunaan dari kotak hitam itu ada tiga yang membuat yang membuat yang membuat yang membuat yang kedua ayahnya ayahnya pitaksa yang ketiga pitaksa sendiri mas campur meleginya tidak untuk maksudnya ibu kan sudah dulunya hidup sama pitaksa itu lumayan lama kan iya yang mengetahui yang membuat itu jurnal tahu yang mengetahui siapa pembuatnya yang mengetahui yang mengetahui pembuatnya ada tiga pitaksa ayahnya pitaksa sama Tuhan itu yang mengetahui pembuatnya sedangkan tapi yang pertama yang mengetahui kotak hitam yang membuat ayahnya pitaksa sama Tuhan ayahnya sudah mendingan yang membuat dia tidak tahu tidak tahu iya kenapa yang mengetahui pembuatnya ya cuma pitaksa ayahnya pitaksa sama Tuhan lah rencana 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 yang kau sampaikan pun mana ibu saya juga tidak mengetahuinya kan kok jangan menyalahkan saya terlebih dahulu wis kamu dengerin dulu jangan emosi eh apakah kita tidak bisa menggunakan jalur itu bu untuk melemahkan pitaksa menggunakan kotak hitam itu enggak pun capai tapi mohon maaf saya ada pertanyaan sedikit kira-kira menurut jendengan yang pernah hidup satu kamar sama pitaksa hal apa yang kira-kiranya bisa membuat ataupun melemahkan alat tersebut kalau lagi gimyan itu pakai itu terus abang gari gitu kok selalu menempel ini memang dipakai berarti 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 ibu tidak mengetahui informasi apapun mengenai kotak hitam itu untuk kotak hitam ibu tidak mengetahui dan jadi disini percuma saja manusia yang disampaikan ibu yang mengetahui mengenai kotak hitam itu hanyalah ayah pitaksa dan Tuhan iya sedangkan ayah dari pitaksa sudah meninggal masa iya kita menanyakan secara langsung kepada pitaksa itu tidak mungkin kita menanyakan kepada Tuhan Tuhan dimana pencipta dari kotak hitam itu iya tidak mungkin juga iya itu saya tahu kamu masuk kemarai jadi percuma disini manusia kita yang ada hanya membuang-buang waktu kita yang ada hanya terkuras energi untuk mencari sesuatu hal yang tidak diketahui oleh banyak orang namanya juga usaha usaha menyiapkan sebuah rencana menyiapkan melakukan penyerahan itu juga usaha ya maka tapi kau tidak mau menghargai usaha saya yang ada kau malah mengumpah memarahi saya saya tidak memarahimu ini kita tidak pernah tahu usaha keberapa yang membuat kita berhasil maka jangan lupa teruslah berusaha tapi dengan catatan cerdaslah dalam pengusaha saya saya itu muak dengan nasihat-nasihat seperti itu yang saya butuhkan itu bukti kalau hanya sekedar omongan itu percuma siapapun bisa bicara siapapun bisa ngomong lalu kalau sudah seperti ini gimana bu gimana bu solusinya sekarang si Arya Sagala sudah sangat emosi malah terluka seperti ini bidaksa sekarang mungkin ketawa melihat Arya kayak gini pasukan semua sudah mundur banyak yang menjadi korban disana pastinya kita susun rencana saja untuk melakukan penyerahan secara bersamaan ada titik lemah dari pasukan yang disewa oleh bidaksa saya dapat melawannya cuma kita harus benar-benar jeli saat melakukan penyerangan itu di bagian tubuh penyerangan itu itu ada sesuatu yang berjalan di dalam tubuhnya kincanglah bagian itu itu adalah titik lemah dari panglima panglima pasukan sewaan dari bidaksa terimakasih Arya eh poma yang suruh monggo yang monggo ini Arya Assalamualaikum yang dia Arya mohon maaf ya mohon maaf ya ada apa denganmu saya habis melakukan pertarungan terluka yang suruh jadi seperti ini ya mohon maaf sebelumnya ya saya terluka habis melakukan sebuah pertarungan saya juga meminta maaf Arya saya tidak memberitahumu tentang rahasia kotak itu saya sudah janji pada diri saya sendiri untuk tidak mengutarakan ataupun membongkar rahasia apa yang ada dibalik belakang kepala bidaksa ataupun ayahmu saya benar-benar minta maaf ya tidak apa-apa saya memakulumi itu yang kenapa menjadi gadau seperti ini apa yang terjadi ada permasalahan yang sangat besar yang sakit tapi saya doakan dirimu semoga permasalahannya cepat selesai terima kasih kalau bisa dipicarakan dengan musuhmu dipicarakan baik-baik itu sudah tidak bisa dipicarakan itu harus ada yang mati diantara satu sama lainnya seperti itu untuk kedatangan jengan ini kemari sebenarnya ada apa seperti itu tiba-tiba saya merasa saya merasa tidak enak hati saya mengetahui rahasia tersebut tidak bisa tidak memberitahu iya penjenangan tahu tentang permasalahan kotak hitam itu apakah apakah punya solusi atau cara atau apa percuma saja kalau dia itu berpihak kepadanya percuma saja sakit sakit lalu ini siapa Arya kau siapa apakah ini calon istrimu Arya ini si ini iya benar 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 kau calon istrinya Arya perkenalkan apa maksudmu nama saya suruh perkenalkan namanya Sena iya kamu jadi seperti ini namanya sangat cantik seperti rupanya seperti ini bentar bentar silahkan ayah lanjutkan berbicara terlebih dahulu kau sudah lama mengenal Arya apa maksudmu sudah saya lihat antara kau dan siapa namu Sena benar namanya Sena sangat cocok kalau saya melihatnya diantara kalian terlihat mirip di bagian wajah dan saya rasa kau juga beruntung Arya kau menemukan wanita yang sangat cantik untuk sebagai penabi hidup mbah sopan mbah apa orang tua tidak punya adab bagaimana mamanya kau melihat Arya dan Sena ini cocok atau tidak oh iya iya cocok sekali kau sependapat dengan aku iya seperti ini Arya berhubung ada calon istrimu disini saya menjadi orang tua saya hanya mengingatkan menasihati saja untuk dirimu dan dirimu Sena kalian masih belum memiliki status menikah alangkah baiknya hal itu disegerakan iya yang bisa kan yang baik karena hal baik itu memang harus disegerakan tidak tidak patut terima kasih